Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 beberapa saat lagi terima kasih sebelum memulai acara saya persilahkan kepada Mas Muhammad Ilham Nubroho selaku Ketua Impunan Mahasiswa Arsitektur Adistana Universitas Trisakti waktu datang tempat saya persilahkan terima kasih Syifa dan Syifa selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman dan juga selamat datang salam sapa saya kepada Pak Budiman terima kasih sudah menyempatkan waktunya bisa hadir disini dan bisa memberikan materi kepada teman-teman khususnya untuk mahasiswa Arsitektur Universitas Trisakti kami sangat terhormat bisa mendatangkan materi dari Bapak Budiman dan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen pengampu P4 yang akan membahas tentang educational and green dan smart building semoga teman-teman disini bisa belajar banyak dan ini tidak hanya untuk P4 sebenarnya mungkin banyak sekali bahasan yang bisa mencakup ini banyak sekali mungkin teman-teman mahasiswa yang bisa ambil belajar dari sini dan mungkin juga ini adalah materi umum sebenarnya untuk green building dan smart building semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan bisa belajar terusannya dan juga memberikan dampak yang baik untuk perancangan kita setelahnya saya pecahkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman juga teman-teman akan bisa memprofesi dan jurusan Stekbun Universitas Trisakti yang sudah menyenggarakan kegiatan kuliah umum ini semoga kita bisa sustain untuk menyenggarakan kegiatan-kegiatan bermanfaat dan juga bisa berjalan dengan baik sekian dari saya Muhammad Ilham Nugroho selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sektor di sana saya ucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi semoga bisa bermanfaat sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Mas Ilham atas sambutannya mohon maaf sebelumnya sepertinya untuk Bu Eti selaku Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti berhalangan hadir jadinya sebelum masuk ke sesi materi saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Mas Budiman Hendro Purnomo Budiman Holland Hendro Purnomo lahir di Malang lulus Sarjanar di Melbourne University pada tahun 1981 setelah bekerja di Belanda BCM Melbourne Budiman membentuk BCM Jakarta dan menjadi desain prinsipal sampai sekarang karyanya BINU School di Serpong dan gereja Stella Maris di Fluid memperoleh Citation International Award dari Royal Australian Institute of Architect beberapa karyanya seperti Menara Kompas UMA BINU School tanpa menunggu lama lagi kepada Mas Budiman saya persilahkan waktu dan tempatnya terima kasih Langsung saja ya Sibya ya langsung saja saya coba dulu ya selamat siang kawan-kawan di Trisati hari ini kami dari DCM Jakarta diminta untuk meramaikan sekedar share dari pengalaman kita untuk dalam mendesain gedung-gedung yang ramah lingkungan yang disebut istilah kerennya green building dan smart building coba sebelum itu saya akan coba untuk kontrol dari share screen ini sebentar agak sulit ya Daniel jadi pada siang hari ini saya ingin setahu kami rekan-rekan di Trisati di year keempat sedang mulai mendesain apa yang disebut quote-unquote green building untuk mungkin proyek yang ke depan ini ini ada beberapa memang kita sudah sejak tahun 2000 waktu kita membuat mayasanur memang sangat berhati-hati dan ingin membuat bangunan-bangunan atau hotel yang sustainable sifatnya memakai elemen-elemen lokal sebisa mungkin kemudian mengurangi menghemat energi dan mendaur ulang air dan natural material yang bisa dipakai lagi berkali-kali begitu judulnya smart and green building saya mulai dengan kompas multimedia tower ini bisa kedengaran mulai ini memang dari sketsa-sketsa rencana yang biasanya di kantor kita di studio kita dibicarakan bersama idenya kalau dilihat di sketsa saya yang sebelah kiri itu bagaimana kalau bangunan itu bisa memiliki tidak hanya kaca saja tapi juga memiliki membran kedua atau outer skin atau kulit luar yang akan menutupi 50% dari saya matahari yang masuk idenya sesimpel itu sehingga yang hitam itu adalah kacanya yang putih itu adalah misalnya aluminium dan karena aluminium bisa juga dibikin pola-pola yang dalam hal ini karena pada waktu itu kompas mulai launch kompas tv jadi logo-logo dari logo kompas tv itu diprojeksikan untuk luarnya denahnya sih mulainya dengan keinginan untuk merubah kotak menjadi sedikit segi delapan begitu kurang lebih oke nah dari situ mulai kelihatan gedung utamanya memang itu ada tiga gedung nantinya di kawasan head office kompas yang ada di palmerah itu jadi kelihatan di situ yang putih itu adalah metalnya yang hitam itu adalah viewing glass dari kacanya sendiri gitu sedangkan di bagian yang atas bisa lebih transparan tapi itu pun transparannya itu kaca yang angin bisa masuk kemudian di dalamnya ada box-box kuning yang kelihatan di atas sedangkan di bagian bawahnya ada semacam gunungan gitu gunungan ini sering kita pakai sebagai strategi untuk desain memberi simbolisasi dari alam Indonesia yang dingin nah disitu di bawahnya itu terletaklah seperti lobby tempat-tempat yang merupakan suatu hub atau lifestyle di bawah gedung yang 50 lantai ini nah sebelah kanannya itu adalah gedung anak-anak dari gedung utamanya ini nah kemudian berkembang dari kalau dilihat dari kawasan kompas Gramedia ini kelihatan di sebelah kiri ini adalah gedung utamanya dengan as ke arah balai budaya dan nantinya ada dua gedung di atas dan di bawah ini sedangkan yang di tengah ada gambaran denah ini adalah existing printing tempat percatakan mereka yang nantinya akan menjadi museum nah kelihatan di sini memang sorry saya kembalikan lagi kelihatan di sini karena kompas itu adalah suatu pedoman jadi kok sebagai dilihat dari arah gedung utamanya ke balai budayanya ini yang didesain oleh Ramo Mangun itu adalah mata angin yang tersebar kemana-mana gitu sorry berkembang setelah itu bentuknya mulai mengerucut menjadi bentuk yang lebih tidak sebulat mula-mulanya nah setelah itu ini jump ke gedung pertama yang ada di sebelah kanan di belakang balai budaya ini adalah gedung kompas TV kompas multimedia nah di sini kelihatan nantinya di sebelah kiri juga ada gedung yang kembarnya di sebelah kiri mungkin agak lebih pendek di sini yang keinginan kita memang bagaimana membuat gedung ini ramah lingkungan gitu dari kawasannya juga dimana bisa di kembalikan menjadi kawasan hijau misalnya meskipun di dalamnya ada parkiran di sebelah kanan itu ada rumput menutupi pelataran depannya dimana orang untuk jalan kaki masuk ke gedungnya kemudian ada tanaman-tanaman disitu ule yang memang dari istilahnya tanahnya ada di dalam gedung parkir di bawahnya nah di balai budaya sendiri Romo Mangun juga memakai di sebelah kiri itu adalah second skin juga sebenarnya yang dipakai di Romo Mangun untuk menutupi bidang-bidang kaca di dalamnya sedangnya tengahnya ini adalah juglo jadi kita tuh refleksi dari apa yang pernah dikerjakan juga di Romo Mangun nah ini yang kita sebut smart building the so called sustainable development sustainable building itu bagaimana kalau saya percaya bahwa sebelum cahaya matahari dan panas infrared itu masuk ke gedung sebaiknya di stopnya itu di luar di kulit pertamanya dan ini salah satu contoh dimana kita research kalau 50% itu kurang lebih seperti ini dan bisa ada yang lubangnya besar ada yang lubangnya kecil dan itu bisa diselaraskan dengan orang berdiri sehingga lubangnya itu sesuai dengan orang jalan dan sesuai dengan orang duduk dan lain sebagainya nah inilah jadinya pola-pola dibuatnya dari aluminium yang dibeli lubang-lubang sehingga kelihatan disini juga ada beberapa yang dicat warna gelap ada yang lainnya dicat dengan warna silver supaya terbentuklah pola-pola yang nantinya seperti kanan memang di masa kini keinginan kita itu pola-pola ini sebisa mungkin ngacak begitu random atau ngacak begitu karena dimanapun juga kita mau membangun bangunan-bangunan yang bernuansa Indonesia bisa diambil konsep-konsepnya dari Indonesia lama tapi kedepannya tetap harus sebagai gedung yang mengikuti pemikiran-pemikiran modern jadi ingannya begitu di kompas itu seperti itu sebab konsep kita juga meskipun gedung ini kelihatannya seperti pena jadi seolah-olah simbolisasi dari wartawan yang zaman dulu selalu memakai pena pensil kemudian makin lama ke layer yang masa kininya itu menjadi pixelated jadi menjadi digital yang lebih random itu menunjukkan bahwa kompas pun dari kompas koran maju ke menjadi kompas tv dan kompas dot com begitu jadi gedung itu juga menunjukkan evolusi kompas sendiri menjadi media elektronik masa kini gitu ini juga ditunjukkan di lantai limanya dimana disitu bisa kelihatan orang kalau makan siang bisa duduk-duduk disini di bawah naungan canopy yang kita tetap adalah fraktal bentuk-bentuk yang parametrik fraktal jadi menunjukkan gedung ini adalah gedung abad ke-21 gitu meskipun tetap menunjukkan bahwa ini di Indonesia jadi penuh naungan penuh dari panas matahari dll itu mungkin yang penting bagi kita untuk membangun gedung-gedung yang smart green modern tapi tetap mengikuti apa-apa yang bagus di negara kita Jakarta Box Tower ini ada di tengah kota Jakarta di ring 1 jadi di kawasan Monas gedungnya sendiri pada waktu itu kita desain pada saat reformasi jadi kita ingin menunjukkan ke dunia bahwa tidak lagi kalangan di sekitar Monas itu adalah gedung-gedung yang terlalu runtut terlalu apa mengikuti gitu satu kaedah gitu tapi inginnya itu kita menunjukkan bahwa ini adalah era reformasi Indonesia jadi di mana di tiap fasadnya juga mengikuti misalnya fasad yang menghadap dalam hal ini menghadap ke timur adalah fasad yang mempunyai shadow jadi dia ada teras-teras yang dalam karena memang matahari dari timur ke barat itu panas sekali kedua menunjukkan bahwa ini memang zona yang di sebelah sini dan yang di sebelah menghadap ke Jalan Tamrin itu adalah zona komersial jadi menunjukkan dinamis lebih dinamis daripada zona yang menghadap ke misalnya ke istana gitu jadi kalau zona yang menghadap istana lebih kotak-kotaknya satu, dua, tiga biji gitu sedangkan di bawahnya kalau dilihat di sebelah kanan ini ada box-box besar yang diputar dengan box kuning itu adalah menunjukkan itu adalah untuk publik yang nantinya sebenarnya ini yang menghadap Jalan Sabang dari Jalan Sabang ini menjaukan suatu saat saya anggap akan menjadi jalan kuliner yang mungkin sudah tidak dipakai untuk mobil tapi untuk berjalan kaki karena dari Jalan Sabang sudah banyak restoran-restoran dan kaki lima dan ini akan diteruskan di gedung J-box ini meskipun kita memiliki parkiran yang multi-level itu yang menghadap ke Jalan Sabang justru yang dilihat di kanan itu adalah restoran-restoran gitu nah orangnya dari Jalan Sabang bisa naik lift di box-box ini masuk ke parkiran itu maupun ke restoran ini kurang lebih gitu dan pada saat itu Pak Jokowi adalah gubernur Jakarta dan inginnya kalau gedung itu ada nuansa Jakartanya juga gitu meskipun dan itu dia kita diminta bagaimana di fasadnya untuk ditampilkan bahwa ini memang gedung di Jakarta gitu karena itulah kita melihat riset bahwa ini adalah kita ambil ondel-ondel jadi ada gambar yang di kiri itu yang biru itu adalah ondel-ondel laki kalau ondel-ondel perempuan yang pakai selendang hijau itu yang diagonal kemudian juga ada abang dan nona Jakarta gitu kalau abang Jakartanya pakai kopiah putih yang paling bawah kiri kalau nona Jakartanya pakai jilbab yang kuning itu jadi dari foto-foto itu kita abstraksikan menunjukkan ini adalah kultur dari Jakarta gitu nantinya dipakai untuk menjadi second skin dari kita mau menutupin daerah-daerah restoran maupun daerah-daerah parkiran dengan Jakarta skin ini ini yang saya sebut cultural sustenability bukan kita bukan hanya smart tapi kita juga smart menunjukkan bahwa building ini adalah secara kultur kita menggali kultur yang lama kita abadikan di kultur kita yang zaman sekarang gitu di bangunan ini sebagai pola dari second skin menurut saya itu penting sekali gitu jadi kita juga tidak hanya mengikuti green building di luar negeri smart building tapi kita smartnya apa salah satu smart building bagi kita itu adalah kalau kultur kita itu tidak terlibat kita kita memang kultur kita kita tampilkan sebagai sesuatu yang smart di bangunan ini sebagai ada yang aling-aling jadi second skin dari bangunan itu sendiri nah ini kelihatan dan kita saya juga percaya bahwa di Indonesia ini tidak seperti desain-desain kita di luar negeri di Indonesia ini kita memakai tanaman di bangunan kita gitu karena tanaman itu adalah part dari bagian Indonesia yang tropis jadi dimanapun ada kesempatan kita akan menutupi bangunan kita dengan dalam hal ini yang disebut lekuanyu tanaman-tanaman seperti itu nah sekarang kelihatan lebih sudah lebih kalau dia dari kanan ini sudah lebih setelah berapa bulan kena hujan makin hijau aja makin lama makin hijau tanaman-tanaman yang di atas itu juga makin hijau ini masih tetap termasuk baru memperoleh green platinum gedung ini karena juga dari gedung kacanya sendiri adalah advance yang kita sebut advance than technological glass kita memakai double glazing jadi kalian entah itu di gedung sekolah atau di gedung komersial kalau bisa memakai double glaze dimana di muka yang ketiga dipakai PVD low E coating itu akan sangat menurunkan panas matahari yang masuk di kaca itu ke dalam jadi membuat lingkungan di depan itu di dalam di interior itu stabil dan mengurangi air conditioning jadi ini baru dapat green platinum pihak gam terdepan kita lebih satu step lagi secara simbol memang Calbee ini adalah suatu industri pharmaceutical yang bukan hanya mengobatin orang membuat obat-obatan tapi dia juga sekarang ke depan ini Calbee berusaha mengedukasi masyarakatnya untuk hidup sehat jadi dia mulai misalnya snack sehat kemudian healthy drink yang sehat jadi bukan cuma obat saja tapi juga preventive preventive medicine maupun good living healthy living jadi head office-nya yang ada di tepi bypass itu juga akan menunjukkan gimana sih kantor ini kalau bisa orang juga di tengah-tengahnya itu penuh teras-teras yang orang bisa duduk sambil makan-makan atau meeting dan lain sebagainya tidak harus di dalam ruangan saja desainnya sebenarnya terdiri dari kalau box ini kiri dan kanan yang ada tutupannya itu adalah kantornya jadi di tengah-tengah ini adalah tempat-tempat teras-teras terbuka dengan tanaman kalau di atasnya di mana ada tulisan Calbee itu adalah auditorium sedangkan di bawahnya yang solid itu adalah beberapa kantor yang memang memerlukan ruang-ruang yang cukup besar paling bawah sendiri adalah lobby yang juga menjadi tempat-tempat pameran untuk mereka jadi ini dilihat parkirannya di belakang di gedung parkirannya pun kita juga tutupin dengan tanaman supaya kelingkungan itu lebih asri dan lebih dingin beginilah Calbee sedangkan area di mana diperlukan kaca itu akan dipakai double glass yang seperti di J-box yang benar-benar di-engineer supaya double glass dan low UI sehingga mengurangi panas batar yang masuk mungkin sebagian dari Anda pernah dengar tentang sayembara yang kita menangin dengan UI library ini karena perpustakaan ini memang isinya jutaan buku jadi sifatnya itu kalau bisa ditaruh di dalam di bawah rumput-rumputan yang akhirnya di dalamnya itu cukup stabil untuk menyimpan buku sedangkan yang menghadap ke UI itu ada danau yang indah jadi yang menghadap keindahan danau ini adalah reading room atau ruang-ruang baca yang bisa melihat ke arah air memang side-nya kita yang pilih dan kita pilih dimana di tengah-tengahnya memang ada tiga pohon mahoni raksasa yang menjadi center dari komposisi ini misalnya sendiri menunjukkan bahwa ini seolah-olah karena perpustakaan aksara buku-buku jadi seolah-olah di situ keluar dari bumi ini adalah prasasti-prasasti yang ditulis dari sejak zaman dulu dan disimpan di library itu secara simbolis adalah bidang-bidang horizontal yang tertulis itu jadi kadang-kadang kalau pun kita selalu berusaha membuat green building atau sustainable building saya menganggap cultural sustainable dari Indonesia itu harus tetap ada karena gedung itu harus mempunyai makna bahwa ini memang cocoknya di Indonesia karena ada prasastinya ada simbol-simbol dari prasasti simbol-simbol dari gunungan-gunungan dari Indonesia yang memang cocok dengan tanah air kita UMN UMN memang punya kompas dan kampusnya itu seperti ini di depan ada gedung yang putih itu yang didesain oleh Ibu Cikita dan Pak Indra Jaya kemudian kita melanjutkan dengan kekun-kekun ini sekarang sudah ada dua nantinya dua dan anaknya dua kecil-kecil jadi nantinya ada lima dan anaknya tiga gitu bubble-bubble seperti ini jadi setelah itu ada juga bagusnya lucunya juga waktu kita mulai ini ada juga arsitek yang ingin meneruskan ide kita itu dan membuat satu hotel yang setengah itu adalah yang pendek itu ibunya seolah-olah itu adalah gedung pertamanya yang gedung yang tinggi ini adalah gedung yang disebut gedung TK Oyong dan Yaakob utama sebagai honor homage ke kedua pendiri kompas itu sendiri jadi ini bagusnya desain seperti ini ini kan seolah-olah kluster family of building yang berdiri di tengah man-made garden di atasnya nah ini betul-betul komplit secondary skin jadi di dalamnya pakai natural ventilation kemudian ada betul ada ruangan-ruangan kelas yang membutuhkan air condition tapi itu pun karena sudah dikurangin panas matahari yang masuk air condition yang pun tidak terlalu boros kemudian kalau di hari-hari tertentu dimana gedung-gedung seperti ini merasa cukup dingin di musim dingin itu jendela-jendelanya bisa dibuka sehingga akan menjadi natural ventilation ini di di Bandung gedung pun akan juga memiliki gedung yang bisa sebagian paruh waktunya itu bisa dipakai natural ventilation nantinya jadi di arah yang timur-barat akan lebih 50-50% lubang dan aluminiumnya di arah yang utara-selatan lubangnya bisa lebih besar-besar yang terlihat yang hitam warna-hitam lubangnya besar-besar dan polanya juga panjang-panjang seperti itu ini memang kedua gedung ini kita memperoleh Asian Green Building Award di Singapura untuk kedua gedung ini lucunya juga sebenarnya semuanya panel-panel ini dibuat di Sidoarjo dan sebagian juga dari recycle aluminium jadi kalau di Sidoarjo itu ada namanya Maspion titik Maspion itu bikin pansi-pansi yang produk-produk Indonesia itu nah ini juga sebagian dari recycle dari panci-panci lama yang dilebur kembali sebagian dipakai untuk panel-panel seperti ini dan kisian kita kalau dilihat seperti ada cloud yang gelap itu adalah lubang-lubang yang besar sedangkan yang putih itu lubang-lubangnya kecil jadi lagi-lagi dipakai sebagai satu pola ngacak karena kita mau presentasinya juga modern nah kenapa pohon-pohon pule itu tumbuh di tap-tap yang kosong itu jadi sebenarnya ada lubang horizontal kemudian masuk ke parkirannya di ground floor dari parkiran itu dia angin itu membawa angin ke atas dari CO2 yang carbon monoxide yang keluar dari kenal mobil itu dan sebelum ke lari ke atmosfer dia seolah-olah dibersihkan oleh pule-pule atau daun-daun pule ini jadi secara nah ini kelihatan kelihatan itu tanahnya itu ada di basement kemudian ada chimney efek asap asapnya naik kewungan ini ke atas dengan sendirinya kalau ada angin dari bawah ini akan tertarik ke atas nah disitu ada pohon-pohon dan tanaman-tanaman ini yang akan purify polusi itu sebelum lari ke atmosfer di sebelah kiri kelihatan dimana ada ruang-ruang terbuka di UMN ini tempat dimana chimney untuk menyedot polusi dari mobil itu lewat melalui ditutup dengan kaca-kaca ini ke udara luar hal-hal demikian harus kamu kalian pikirkan jadi dimasukkan ke dalam desain jadi kalau bisa parkiran itu tidak perlu tidak perlu ada lampu lampunya dari sayap matahari sendiri kalau bisa angin itu dilewatkan ke situ cuma harus dibuang keluar polusi dari kenal pot itu harus dibuang keluar lewat gedung itu sehingga lobby-lobby nya itu bisa juga naturally ventilated ada cahaya-cahaya yang cukup masuk melalui skylight-skylight yang yang indah ini dan akhirnya menjadi bangunan yang sangat disukai anak-anak muda juga jadi ini kalau sekarang penuh terus dengan mereka pindah dari bangunan yang lama itu untuk hang around di sini ini yang saya maksudkan ada gap antara kulit luar di sebelah kanan dan kulit dalamnya dan kalau misalnya memang cukup dingin ini bisa dibuka semua beberapa dari tiap dua itu bisa dibuat dibuka satu jendelanya Mandiri ini sebenarnya suatu training center yang sedang dibangun di Jakarta di Danmogot milik Bang Mandiri tadinya tiap hari itu Bang Mandiri bisa memakai publik apa namanya meeting room dari empat atau lima hotel di kota gitu untuk training mereka gitu nantinya semua dipindahkan ke sini nah konsep kita karena kita dikasih empat setengah hektare jadi maunya itu disitu juga nantinya ada legun legun itu apa ya istilah danau-danau penampungan air hujan supaya kalau ada hujan air-air tanahnya itu ditampur di sini dan tidak membanjiri rumah-rumah penduduk di kampung di sekitarnya gitu kemudian kita maunya ada gunungan ide pertamanya di gunungan yang di bawah gunungan itu adalah kelas-kelas ada 50 kelas dan juga administrasi dari Mandiri Universiti kemudian juga ada tempat kantin untuk seribu orang dan lain sebagainya gitu ada auditorium yang sebelah kanan itu dari kayu itu ada dua tumpuk auditorium sedangkan yang diatasnya gunungan ini adalah dormitrinya yang disebut dormitri sebenarnya juga kayak hotel bintang 4 yang 200 kamar gitu jadi ide-nya mereka masuk dua minggu di situ atau seminggu di situ segalanya sebah smart jadi pada waktu masuk itu dia diberi satu tablet apa namanya satu tablet dimana disitu makalahnya juga ada disitu notes-nya juga ada disitu jadi seminggu itu sudah masuk ke dalam kawasan yang cukup canggih ini dan maunya orang belajarnya itu tidak hanya di classroom tapi juga bisa di kebon-kebon ini untuk menjadi tempat-tempat untuk berinteraksi berdiskusi dalam grup-grup yang lebih kecil mereka juga tinggal di sana untuk dua minggu makan di sana tidur di sana dalam suasana yang cukup asri suasana yang cukup green dan lain sebagainya kalau dilihat dari kawasannya memang kawasannya bang mandiri itu ada 20 hektare kira-kira ini mandiri universitas kalau dilihat dari jadi dari rumputnya itu ke atas adalah dormitrinya ke bawah adalah kelas-kelas nah itu bisa juga kalau Anda sedang membangun itu perlu pemikiran-pemikiran yang out of the box juga bagaimana apa yang mau kamu kita desain apa yang kamu ingin kita berikan ke kawasan ini apakah bisa saja gedung besar gitu saja yang gedungnya seperti gedung-gedung lain bisa juga gedungnya ditutupin tanaman tapi bisa juga berupa kayak kompleks yang seperti kayak seperti apa ya cingkwe tere gitu bukit-bukit yang banyak benda-benda yang menonjol-menonjol dalam hal ini adalah kamar-kamar gitu yang akan dipenuhin oleh tanaman-tanaman dan lain sebagainya seperti ini belum selesai benar tapi kami terus memantau ini kelihatan lagunya sudah mulai terisi air itu untuk supaya kita tidak tidak membanjirin samping-sampingnya jadi ini beberapa bulan yang memang COVID-nya agak menunda selesainya gitu bukit yang di depan agak saya kurangin karena saya ingin menambah matahari yang masuk ke dalam lobby-lobby-nya gitu saya takutnya kalau terlalu gelap nanti kita juga akan tidak hemat energi di situ ini juga satu proyek di Pulau Gadu jadi suatu perusahaan yang sangat memikirkan lingkungannya jadi secara gambar jadi bangunannya itu mau ditutupin oleh selendang ini gitu seolah-olah begitu supaya nantinya karena ini menghadap timur-barat jadi lebih tidak terlalu panas secara market seperti ini bangunannya itu akan ditutupin oleh kayak rangka-rangka aluminium juga terus di atasnya meskipun akan berkurang dari ini di atasnya itu lebih nanti lagi sedang kita desain akan digantungin jadi lebih jarang memakai seleng itu akan digantungin oleh tanaman-tanaman buah-buahan gitu jadi sepenuh atas ini menjadi tempat yang terbuka yang dingin nah sudah kelihatan di sini gedungnya sendiri dan yang kelihatan di kiri ini adalah catwalk yang memisahkan antara kaca dari gedung itu dan second skin yang nantinya gitu sehingga sehingga orang bisa membersihkan kaca itu tanpa memakai gondola itu juga dipikirkan kadang-kadang gondola itu juga mahal bisa sampai 3 miliar gitu padahal gondola itu bisa juga digantikan dengan catwalk ini sehingga pemakaiannya pembersihannya caranya agak lain nah nantinya akan tertutup seperti itu yang menghadap timur-barat akan benar-benar tertutup yang menghadap utara-selatan kacanya masih tetap double glazed tapi tidak perlu ditutup lagi ini ada satu hotel sebagian hotel sebagian apartment di TBC Simantupang bangunannya sudah top up sudah selesai semua nantinya diharapkan seperti ini jadi seolah-olah kita bisa tinggal di awang-awang tapi tetap memiliki sedikit teras sama tanaman gitu di dekat kita dan karena juga cocok dengan pandemi ini nantinya yang tinggal di apartemen yang agak besar yang one bedroom two bedroom itu akan memiliki jendela yang bisa dibuka gitu jadi dia akan merasa lebih nyaman gitu daripada tinggal lihat kondisian terus-menerus gitu ini kalau dilihat sebelah kiri ada bangunan di sebelah kanan ini ada bangunan Ferrari jadi persis antara MRT yang di sebelah kiri itu nanti ada MRT-nya sudah ada Fatmawati yang di depan fotonya ini adalah dari Simantupang gambarnya seperti itu jadi juga yang ingin kita create itu bahwa orang-orang ini cocok dengan pandemi juga bahwa orang-orang itu tidak perlu ke bawah ke swimming pool tidak perlu jadi dia itu bisa duduk-duduk di masing-masing lantainya itu ada teras-teras terbuka yang tentunya anginnya cukup kencang gitu jadi dia punya kayak outdoor terasis di tiap-tiap level gitu jadi mereka tidak perlu harus ke lobby harus ke tempat jadi dia tidak harus di tempat yang air-condition terus jadi dia bisa angin-angin di teras-teras terbuka itu perlu untuk bangunan-bangunan ke depan ini menurut saya memberikan kemungkinan bahwa yang tinggal di situ jangan harus 8 jam bekerja atau 8 jam sekolah di dalam terus kalau bisa seperti di UNN seperti di sini begitu kelasnya 2 jam dia sudah keluar duduk-duduk di lobby yang anginnya cukup keras dan tidak ada air-condition ini juga kalau pagi bisa berolahraga di situ dan lain sebagainya nah ini ini menunjukkan detail beberapa detail di mana di mana bak-bak tanaman itu akan diletakkan kemudian di mana level dari kalau dilihat yang di kanan itu second skinnya sehingga first skinnya itu kacanya bisa kaca clear yang lebih terang ini bisa diterapkan di macam-macam bangunan seperti ini nah ada dua ini dua proyek terakhir mungkin yang satu ini agak lengkap karena dua-duanya agak lengkap yang satu ini di sanur saya ingin menunjukkan bagaimana caranya menghemat apapun yang ada di site kalau dilihat dari sini memang di sanur ada pantainya sudah bagus karena dibuat groin-groin sehingga pasirnya kembali ke pantai ini kemudian yang di tengah itu adalah jalan danau tampingan itu adalah jalan utamanya sanur tanah kita itu tidak begitu bagus sebenarnya bentuknya seperti U yang paling tipis itu hanya 30 meter sedangkan kita mesti bikin hotel 100 kamar kalau dilihat memang sudah padat hotelnya itu sudah banyak di sanur kelihatan kecil-kecil kiri kanan itu penuh kebetulan di bawah ini karena punya sebagian kalau tidak salah ini punya high sanur jadi masih kosong tapi ini pun sudah dibikin beberapa sudah mulai ada beberapa gedung idenya begitu gimana sih jadi saya pengen bikin hotel itu yang tidak mengikuti tipologi dari hotel jadi saya itu selalu di DCN terutama kami itu selalu mikir kalau bikin hotel tidak perlu bentuknya kayak hotel kalau bikin sekolah tidak perlu bentuknya kayak sekolah nah di Bali ini kan selalu masalah dalam arti bermasalah itu karena semua arsitek yang bekerja di Bali itu harus membangun sebenarnya hotel yang seperti bangunan-bangunan Bali nah banyak diantara kita yang berusaha bagaimana sih arsitektur modern itu bagaimana kalau mau masuk Bali nah kalau dilihat memang saya itu inginnya justru membangun landscape architecture Bali bukan landscape Bali bukan bangunan Bali jadi kalau dilihat bangunannya itu semua di atas gunungan kalau dilihat tampaknya tampak yang di atas kelihatan naik turun naik turun itu sengaja memang kita itu corcorannya naik turun nanti ditutupin tanaman ditutupin apa itu selainnya rumput jadi seolah-olah dari kiri itu bisa masuk lobby bisa naik ke atas kemudian jalan di atas sampai turun nanti ke laut sedangkan di bawah di dalamnya secara asitektur interior kita itu super modern kalau dilihat di bagian lobby itu semuanya fratal dan lain sebagainya kamarnya runtut karena itu memang tempat yang cuma 30 cm jadi kamarnya 30 meter jadi kamarnya kelihatan berjejer gitu semuanya miring balkonnya melihat ke laut kemudian ada swimming pool yang panjangnya mungkin 200 meter untuk sebenarnya sebagai alat untuk privasi dari kamar-kamar itu terhadap orang yang jalan di sebelah bawah itu ada decknya jadi ada swimming pool ada decknya kemudian tempat orang jalan di ujungnya baru ada restoran ada spa ada macam-macam ada juga suite yang dua lantai masing-masing punya swimming pool swimming poolnya sendiri pantainya sendiri cuma 60 meter tidak terlalu besar sedangkan di depannya ada dua restoran yang seolah-olah diberikan ke jalan raya itu perlu kadang-kadang kita memberikan sesuatu ke jalannya kembali ke jalan supaya yang disebut public dan private space itu ada tempat untuk nyambut bisa dilihat di atas di atas ini keadaan sanur sekarang jadi kalau dilihat gini mana balinya gitu apakah bali itu berupa ada asal ada ornamen kecil-kecil itu sudah disebut bali sedangkan yang kita di maya sanur itu DCM maunya itu tidak kelihatan kayak hotel jadi kelihatan kayak gundukan tanah gitu aja di depannya ada restoran satu di depannya ada restoran satu yang skalanya juga skala manusia gitu membangunnya juga pada waktu kita membangun basement jadi semua yang sifatnya gudang-gudang dan back of house ada di basement tapi gak dibuang keluar gitu kita taruh sebagai gunungan di sebelah kiri kemudian nah kelihatan di sini mulai naik ini tetap gunungan pasir nanti pasirnya itu dipakai untuk ditaruh di atas tadi itu atap yang naik turun naik turun itu jadi dijadikan unsur hara pasir ini sebagai topsoil dari taman yang di atas itu sendiri jadi kelihatan ini mulai jadi taman kita mulai jadi di atas bangunan itu itu nah jadinya nanti akhirnya kayak begini gitu jadi nantinya kalau ada hujan hujan itu akan terserap oleh filtering dari rumput dan pasir ini dia masuk ke gud yang di sebelah kanan itu drain yang di sebelah kanan itu kalau kiri dia juga masuk kesitu nanti nanti dari sini masuk ke recycle tank recycle tank itu akan dicampur dengan limbah bathroom yang sudah di filter dan di treat nah nantinya dipakai lagi untuk siram-siram ini jadi selalu ada yang disebut green building yang benar itu selalu dipakai terus secara recycle air dari baik yang dari hujan maupun air yang dipakai untuk mandi itu akan terus dinyasakel untuk mendinginkan bangunan itu melalui roof garden ini jadi kalau dilihat dari depan kan kelihatan nih yang kiri ini hotel yang kanan ini hotel bayangin kalau kita itu bikin hotel yang biasa kan ya udah biasa aja penuh gitu aja nah instead kita itu mau bikin satu landscape architecture dengan bell tower ini dengan pool-pool-pool ini yang sebenarnya di bawahnya adalah bangunan restoran di bawahnya ada lift dan lain sebagainya ini bagian yang diberikan ke publik ke depan jadi ada plaza publik yang memang orang itu masuk keluar ke restoran-restoran ini secara bebas gitu cool-cool tetap harus ada modemnya ya jadi cool-coolnya sendiri itu basenya tidak lagi hanya ukiran tapi bisa juga berupa coba kalian kalau suruh bikin gambar apa working drawing-nya gambar kerjanya ini itu mesti dipikirkan juga gitu gimana maupun pakai komputer yang paling apple yang paling top pun juga nah ini konsep kita pertama waktu maju ke IMB jadi bukan kalau dilihat kan bukan hotel ini apa ini gitu perengan bisa dilihat argumentasi kita bisa dilihat sama aja dong ini ini yang paling terkenal di Bali tanah lot ini kan juga sebenarnya perengan ini cuma satu rok gitu aja yang karena kelamaan di sana ya banyak tanemannya kemudian ada simbol-simbol Balinya yang sakral gitu di dalamnya pun kita gak mau hotel ini biasa-biasa aja jadi masuknya itu kayak masuk art installation aja gitu ini kebetulan soret-soret dari Hanafi sama Fahran ada artis-artis zaman sekarang gitu kita pun desain kalau dilihat yang di kanan bawah ini furniture yang kita desain oleh desain interiors itu juga seperti seolah-olah orang nonton di art gallery aja gitu agak nyeleneh ada bantal-bantal yang memang bantalnya putih gitu kayak bantal kamar gitu ditaruh di sini yang tiap hari dicuci bisa dicuci jadi bantalannya tiap hari crispy gitu nah waktu mereka gambar barusan kapan itu kan gedung gunung agung kan meletus gitu jadi jadinya gambarnya kayak apa tadinya kau-kau keluar gunung agung ini tapi ya sah-sah aja itu namanya instalasi seperti ini dan juga karena kita tuh maunya pakai natural material diatasnya itu ada pakai apa itu namanya pasir yang dipakai lagi di atas kemudian ditanemin rumput dan lain sebagainya gak masuk akal kalau plafon di bawahnya terus dari beton atau dari apa namanya plywood gitu jadi saya pakainya arang jadi ini kalau kamu perhatikan itu arang yang ditaruh di tray apa kawat ayam gitu seolah-olah tapi supaya arangnya gak turun ke bawah gitu tapi ini itemnya ini arang semua sudah 6 tahun pun udah gak usah dibersihin karena arang itu sendiri adalah alat activated carbon jadi adalah alat filter untuk bau-bauan untuk debu dan lain sebagainya terutama kalau air juga bisa di filter jadi memang diketahui sebagai measure of filter koridornya pun ada tanamannya gitu jadi gedung yang masa kini itu selalu begini selalu mencoba memberikan soft edges gitu dimana interaksi dengan manusia itu enak gitu ada tanaman kalau di beberapa tempat kita pakai kaca untuk balustrader ini kacanya cuma balustradenya cuma stok-stok tongkat-tongkat kayu aja yang dijajari gitu ini restorannya yang paling keren kamu kalau tahu philip stok itu kursinya philip stok gitu tapi philip stok yang pakai bahan recycle jadi recycle itu sebenarnya recycle dari krat-kratnya coke di amerika jadinya yang kursi yang kuning hijau nah ini ini adalah balcony balcony yang 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 tadi saya bilang ada cuma 30 meter ada kamarnya jadi ditutup oleh balcony ini ditutup supaya privacy kemudian juga ada swimming poolnya kemudian ada pool decknya baru orang jalan tamarnya super luxury dalam arti super luxury ini produk Indonesia semua tapi sengaja misalnya dari dalam sama luar itu tidak ada rangka pintu atau rangka jendela lagi jadi cuman apa loh piece of glass gitu aja ini dari farm timber jadi semuanya dari kayu jati yang yang memang ditanam terus dipanen terus anunya sendiri apa marmernya sendiri dari Atambua jadi dari perbatasan antara timur-timur dan timur Indonesia gitu sekarang sudah ketutup gitu susah untuk bisa quarry dari situ karena daerahnya tidak sebelum semaju daerah-daerah lain di Indonesia art worknya segala juga di desain di Jakarta oleh BCM Jakarta jadi kalau dilihat alangkah baiknya kalau arsitek bisa terus sampai interiornya gitu jadi kalau dilihat dari swimming dari bathroom-nya pun itu kaca terus kamar terus baru balkon asnya begitu swimming poolnya dan yang itu adalah teribar kita sebut karena memang situ ada pohon-pohon yang sudah matang sudah besar-besar sayang untuk ditebang jadi bangunannya yang ngalah jadi pohonnya yang lewat bangunannya jadi kalau dibilang maya sanur ini hampir-hampir zero footprint jadi segala apa materialnya itu ada dari Bali ada dari Jawa dari Indonesia semua gitu ada satu dua yang datang dari luar negeri itu pun sangat pilihan jadi kadang-kadang kalau kamu kita tuh mendesain sesuatu yang mau smart green building harus mendekati zero footprint jadi semua material itu kalau bisa diambil dari daerah-daerah yang dekat dari site ini gitu misalnya bekas galian pasirnya juga dicetak untuk jadi bata yang dipakai untuk pagernya gitu jadi hal-hal sedembingan itu satu persatu harus dipikirkan harus dan dipanggil inilah ribarnya gedungnya seperti itu jadi tidak seperti tidak seperti umumnya sedangkan tetangga tetangganya kelihatan penuh ini yang terakhir mungkin ada bagian sebagian yang sudah tahu tentang diapur Fakim Binskino Bisa 2 ini ini di desain kira-kira sekarang sudah hampir 14 tahun yang lalu 13-14 tahun yang lalu yang masih ingat pada saat itu ada namanya apa Akhatar ada film keren gitu namanya Akhatar di Emron kalau saya dikit nah disitu saya tertarik seolah-olah kita sama mereka itu ada satu apa ya kawasan ada suatu komuniti dimana bisa ngomong sama tanaman-tanamannya gitu semuanya itu sama sama pentingnya tanaman makhluknya itu semuanya sama pentingnya keren banget gitu jadi saya sangat terkesan waktu itu pada Akhatar inginnya nah ini coret-coret konsep kita yang pertama jadi kita ingin bangunan itu kalau bisa hijau benar-benar hijau kawasan itu benar-benar hijau kalau bisa bisa diajak ngomong bentuknya boleh atapnya menang atap Bali tapi enggak usah pakai benteng enggak usah pakai alang-alang tapi pakai tanaman aja gitu alang-alang yang benar atau tanaman yang benar gitu jadi keinginannya itu begitu sesimpel itu dan senaif itu nah loginya 55 meter di atas pantai gitu jadi kalau bisa kita itu dijadikan umpak-umpak gitu tapi dibalikkan sebagai kawasan angan-angan seperti itu jadi gambar gambar-gambar kita itu seperti ini semuanya bangunannya itu atapnya juga tanaman jadi dikembalikan penuh landscape yang kelapanya juga kembali nah kalau bisa juga konsepnya itu zaman dulu itu kalau di Nusa Dua itu kolam renang itu jam 6 sore dimatiin gitu maksudnya orang nggak boleh berenang gitu lampunya masih nyala tapi orang nggak boleh berenang di situ padahal itu kan tempat yang paling indah dan paling mahal gitu jadi inginnya kita waktu itu saya desain ada restorannya di situ di atasnya di atapnya restorannya ada barnya di situ ada duduk-duduk di situ gitu di atas diapungkan di swimming pool yang segede itu gitu jadi kepake malam pun kita harus ke kolam renang itu idenya sesimpel dan juga kita karena lobby kita itu 55 meter dari pantai saya melihatnya memang kayak pura besakih gitu di tengah itu pura besakih itu naik ada ceremonial walk yang tinggi dari bawah sampai ke atas gitu ke arah gunung gitu jadi masuk akal sih jadi seolah-olah gunungnya di atas ada trap-trapnya kemudian di kiri kanannya itu ada sawah-sawah 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 terus baru ke pantai gitu jadilah seperti ini mulah-mulanya jadi ceremonial walk-nya di tengah nah 12 tahun 13 tahun yang lalu itu belum ada instagram jadi saya itu gak tahu ternyata tangga yang 250 tangga itu akhirnya menjadi anjang instagram orang-orang se-indonesia gitu jadi sengaja dateng ada yang pakai jubah seperti ini batik semuanya itu demi konten menurut saya jadi kelihatan di sini nanti trap-trapnya ini kan seolah-olah ini adalah sawah-sawah-sawah yang ke arah laut kelihatan nanti bugenfilnya mulai sudah setahun dua tahun ini sudah mulai anu nantinya akan penuh itu nanti atapnya itu akan dibentuk dari situ ini kelihatan juga restorannya yang di tengah atasnya menjadi tempat untuk minum-minum nah dari sebelah depannya juga ada kodiat yang air begitu saja sangat tenang menunjukkan memang ada nuansa-nuansa Majapahit lama yang memang datang ke Bali jadi ada yang bilang banyak orang-orang sekitar kerajaan di Majapahit itu memang orang-orang yang akhirnya pindah ke Bali di di ke-13-14 gitu nah ini kalau ada pertanyaan bentangan-bentangan besar yang tanpa kolom itu memang bisa tapi harus memang harus jago strukturnya jadi mungkin pakai post-tension beam dan lain sebagainya ini kira-kira mungkin 20 meteran bentangannya jadi dari arsitektur itu harus cepat-cepat bicara dengan struktur kalau misalnya perlu 30 meter berarti kita mungkin beam-nya itu tingginya 2 meter gitu kita atau di sentul misalnya kita sentulkan bikin waktu itu sempat bikin convention hall-nya itu bentangan yang paling besar itu 85 meter pada saat itu jadi yang saya pikirkan pada waktu itu kalau 85 meter sama aja saya bikin jembatan gitu akhirnya kita bikin jembatan jembatan gitu aja jembatannya tingginya 5 meter bentuknya penampangnya segitiga tapi panjang gitu aja sebagai beam-nya gitu jadi itu cukup untuk 85 meter itu yang mesti dipikirkan pada waktu kita desain tapi itu not impossible gitu kalau saya agak untung karena saya itu selain arsitek saya itu dulu juga sekolahnya civil engineer jadi saya itu dapat anu dari dua-duanya nah itu kurang lebih pengalaman-pengalaman kami di DCM studio itu seperti itu mungkin kalau ada yang ingin tanya-jawab silahkan ya baik terima kasih Pak Budiman atas presentasinya sangat menarik sekali mungkin sebelum memasuki tanya-jawab apa dari Bapak Ibu dosen ada yang ingin menanggapi mungkin dari Pak Arief selaku dosen koordinasi PA4 atau mungkin Pak NB atau mungkin para dosen lain ada yang ingin menanggapi ya baik terima kasih ya selamat sore selamat kenal Pak Budiman kenalkan saya Arief salah satu dosen di kebetulan saya disini selaku koordinator studio PA4 nah ini kebetulan acara hari ini adalah acara yang diinisiasi oleh teman-teman himpunan Pak jadi kami selaku dosen disini melaksanakan proses studio kemudian himpunan membuat acara yang temanya disesuaikan dengan kebutuhan studio saat ini nah secara umum di dalam proses studio kali ini terutama untuk PA4 itu memang membahas tentang bagaimana merancang bangunan yang merespon lingkungan jadi tiap tahun temanya tetap sama di semester 4 lingkungan di semester 3 tema yang lain objeknya bisa apa aja nah ini sangat menarik sekali apa yang tadi sudah disampaikan Pak Budi terkait dengan green dan smartnya yang bisa saya coba dapatkan tadi pertama adalah pertanyaan pertama yang biasanya ditanyakan oleh mahasiswa apakah green itu bisa berdamai dengan proses kreatif karena kan ketika berbicara green itu banyak batasan minimal harus sekian maksimal yang boleh adalah sekian dan sebagainya tapi ternyata yang tadi sudah kita lihat sama-sama Pak Budi bisa menyampaikan bahwa green itu tidak kontradiktif dengan proses kreatif salah satu yang paling saya coba bisa tangkap adalah penerapan pada desain pasif jadi desain pasif itu banyak merespon secara langsung terhadap konsep green jadi tidak sebatas penggunaan teknologi penggunaan aspek lain yang merupakan desain pasif yang ternyata dalam projek-projek Pak Budi banyak sekali diceritakan selain dari fasad masa bangunan bentuk yang merespon lingkungan ini juga jadi mungkin pertanyaannya adalah kira-kira Pak bisa dialaborasi enggak Pak desain pasif apa saja yang aling penting kalau kita diminta untuk mendesain dengan konsep green apakah masa bangunannya fasad dan lain sebagainya terima kasih mungkin dari saya Pak jadi sekali lagi kesempatan ini sangat baik dan mohon mahasiswa semuanya bisa memanfaatkan sebaik-baiknya demikian Pak Budi salam terima kasih Pak ya bari memang menurut saya desain ranah desain pasif itu paling sorry bisa saya tanggapin langsung Bu ya boleh Pak langsung jadi desain pasif itu memang yang paling menurut saya paling relevan dengan keadaan kita di Indonesia dalam arti desain pasif itu karena merespon alam apa merespon apa yang diberikan alam ini kepada kita dan bagaimana memanennya bagaimana bersikap terhadap alam kita gitu karena itu yang paling masuk akal gitu Pak jadi kalau di Indonesia terutama ya bagaimana orientasi matahari sebab gimana pun juga matahari air conditioning itu kalau untuk bangunan-bangunan di kota terutama itu bisa memakan sampai 85% sampai 90% dari ongkos kita gitu kalau zaman dulu hotel di Bali atau itu lampu itu luar biasa mahalnya gitu listrik biaya listrik itu mahalnya tapi pada suatu saat LED orang menemukan LED dimana sekarang lampu itu sangat masuk akal gitu jadi tidak lagi menjadi energi yang boros gitu jadi kita pakai lampu 1 watt juga ada 2 watt juga ada 3 watt juga ada 7 watt juga ada gitu jadi sangat kalau dulu lampu corok mesti par 60 watt gitu kalau sekarang tidak perlu 10 watt itu sudah bisa itu di satu sisi jadi kembali ke air conditioning kalau air conditioning dengan sebenarnya matahari jadi bagaimana kita menyikapin matahari itu orientasi building kita itu paling gampang harus bagaimana di satu sisi kita mau matahari masuk supaya tidak terlalu gelap di lain sisi matahari yang masuk itu mesti difilter kalau kita filternya bisa dengan tanaman filternya bisa dengan perforated metal perforated metal memang mahal Pak itu masalahnya tapi kadang-kadang bisa diganti dengan metal yang misalnya ACP yang lebih murah ternyata bisa dilubang-lubangin juga meskipun tidak terlalu bagus kalau saya kita lebih suka pakai solid metal karena bisa 50 tahun itu masih tidak masalah jadi memang pasif energi itu paling pasif desain itu paling penting bagaimana kalau kita di misalnya di Ciwok Pak disitu ada sungai Cikabundung dan anginnya itu selalu naik dari sungai lembah sungai Cikabundung ke atas jadi hotel kita di Ciwok itu tidak pakai AC Pak lobby-nya Pak tiap pagi cuma mesti dibuka aja gitu jendelanya pintunya mesti dibuka kecil aja anginnya ada liwat hal-hal sedemikian yang saya menekunin sebenarnya kalau panas ya dikasih tanaman kalau ada kalau kedinginan ya mesti tidak panas yang di dalam tidak boros keluar hal-hal menurut saya bagi kita semua belajar dari mungkin arsitektur yang zaman dulu ya arsitektur lama itu memang sangat responsif terhadap lingkungannya dan angin terhadap matahari dan lain sebagainya itu mungkin yang saya pentingkan kurang lebih begitu terima kasih Pak Udi terima kasih impunan semuanya baik langsung aja udah terdapat pertanyaan di kolom komentar saya bacakan dari Muhammad Ilham selamat siang terima kasih atas pengoporan materinya saya ingin bertanya yang pertama bagaimana proses awal dan analisis atau pertimbangan Bapak dalam menciptakan green building yang bisa diterapkan dalam segala macam jenis tipologi bangunan lalu yang kedua ada menurut Bapak apakah dalam smart dan green building dapat diciptakan di tengah proses perancangan atau hanya ditetapkan pada awal perancangan lalu yang ketiga ada apakah bangunan existing dapat dirubah menjadi smart dan green building kalau iya bagaimana prosesnya terima kasih Pak mungkin bisa langsung dijawab saja memang idealnya kalau bisa dari permulaan tapi belum tentu kadang-kadang kesempatan itu datangnya di tengah-tengah juga bisa karena yang disebut green building itu ada beberapa steps ada yang sama sekali total ada yang memang hanya bisa dipakai sepotong-sepotong saja tapi menurut saya apapun yang sebagai arsitek apapun yang bisa kita bikin lebih sustainable lebih hemat energi itu mesti kita kerjakan dimanapun kalau bangunan yang sudah ada malah menurut saya lebih gampang karena owner-nya biasanya sudah tahu bangunan ini boros sekali misalnya ada satu bangunan PLN-nya sebulan 600 juta itu itu gampang sekali untuk nurunkan jadi 400 juta kalau bisa 400 juta kita bisa bilang Pak ini bisa 400 juta mungkin berdasarkan pengalaman kita yang gini yang gedung-gedung dikasih ini ini jadi cuma 400 juta anunya list apa bayar PLN-nya sebulan nah owner kalau sudah dikasih kayak gitu dia tinggal ngitung bedanya 200 juta ongkosnya untuk bikin tanaman di depannya keindahan gini-gini itu ongkosnya berapa bisa dikalkulasi begitu tapi dimanapun banyak memang banyak di luar negeri terutama ada orang-orang yang dibilang green people green people itu engineer terutama bukan arsitek saja itu yang bisa mengurangi borosnya bangunan-bangunan maupun proses-proses dalam pabrik gitu jadi perusahaannya itu konsultan yang mengurangi kebocoran-kebocoran energi itu banyak yang sukses jadi arsitek itu seharusnya menjadi dokter energi aja gitu kalau bisa mengurangi energi yang dibuang gitu kalau menurut saya nah kalau sudah begitu kita tuh di Indonesia jadi ngeliat gedung yang hemat energi itu lebih indah dari gedung biasa gitu ya kalau kita ngeliat gedung ini ya kok kayaknya adem gitu apa tanamannya banyak ada second skin-nya wah bagus ya gedung itu lama-lama kayak gitu kalau ngeliat gedung keaca yang waduh kok panas gitu terus apalagi saya ada gedung satu punyanya Eka Sampurna yang orang Surabaya tahu di Manyarkat Torajo itu lima lima lantai pertamanya itu benar-benar tanaman semua gitu saya kalau jalan mau motret gedung itu enggak panas sama sekali sedangkan kita kalau ditamerin Sudirman baru turun dari mau ngiterin gedung itu sudah kena refleksi dari panas matahari ke kita jadi paling enggak di sekitarnya itu naik satu sampai dua derajat celcius nah itu terus jadi yang bagus yang mana gedung ini ini adem ayem jadi lama-lama kita punya sense of beauty itu berubah menurut saya demikian juga dengan award award architecture itu sekarang di seluruh dunia selalu ditanya desainernya apa pemikiran kamu mengenai green building apa yang mengenai sustainability kalau satu gedung indah tapi tidak memikirkan itu pasti enggak bisa menang di mana-mana itu aja sih menurut saya mungkin baik Pak terima kasih atas jawabannya ini ada selanjutnya ada lagi pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Ayudiah permisi Pak saya ingin bertanya apakah Bapak memiliki tips desain green building yang dapat diterapkan pada gedung olahraga terima kasih Pak itu olahraga apa ya boleh memang gedung olahraga itu biasanya tergantung olahraganya ya jadi ada olahraga yang misalnya badminton gitu memang enggak boleh ada angin ya misalnya badminton itu enggak boleh ada angin misalnya kadang-kadang ada begitunya ya memang gedung olahraga itu skalanya besar sekali gitu jadi yang disebut green dalam hal ini itu macam-macam menurut saya apakah berarti atapnya itu harus apa tidak terlalu panas gitu kalau misalnya atapnya itu dari seng gitu berarti sengnya kan mesti dikasih diberi isolasi di bawahnya gitu supaya tidak panas jadi tidak ada heat yang terlalu panas ke dalam gitu sehingga dengan cross ventilation cross ventilation sedikit aja udah liwat gitu angin apa jadi sudah bisa sejuk gitu misalnya gitu itu memang apakah apakah harus di air condition air condition itu yang masalah kadang-kadang ada beberapa hal sepak bola olahraga yang medium size itu yang mesti di air condition itu jadi mungkin mesti lebih spesifik ya untuk olahraga apa gitu mungkin kalau untuk multi purpose memang susah juga kalau di sekolahan kan kadang-kadang kita pakai untuk sebagai aula juga kadang-kadang untuk dipakai untuk wisuda segala gitu nah pertanyaannya apa berarti kalau begitu AC-nya cuma sewa aja misalnya gitu AC-nya sewa aja karena dipakai wisuda cuma 5 kali setahun gitu misalnya bisa begitu juga saya itu ada dulu ada convention hall dimana untuk music misalnya kayak Sentul dulu itu waktu Justin Bieber masuk main di situ itu kita masih gak punya apa akustik bukan akustika udah bagus cuman apa itu namanya ya alat-alat speakersnya segala itu gak punya yang canggih gitu jadi itu cuman nyewa aja tidak sekali gitu hal-hal demikian itu mesti spesifik saya mungkin pertanyaannya yang lebih harus lebih spesifik mungkin yang dimaksud seperti lapangan lapangan basket seperti lapangan lapangan indoor gitu Pak yang bisa dijadikan juga gedung pertemuan gitu nah ya kalau itu memang AC-nya kan mahal itu jadinya kalau jadi gedung pertemuan ya itu yang yang agak sulit kadang-kadang memang AC di negara seperti apalagi di Jakarta gitu memang mahal sih akhirnya itu boros tapi borosnya akan dipakainya cuman sekali-sekali aja gitu misalnya mungkin bisa mungkin bisa dilahirkan pertanyaan selanjutnya ya Pak ya silahkan ada pertanyaan dari Anissa Aziza permisi Pak Budiman selamat siang saya ingin bertanya pada bangunan masa sedang untuk gedung kampus dengan konsep green building pada lantai tertentu apakah lebih baik dibuat bukaan yang besar seperti balkon sebagai ruang terbuka hijau karena saya sering melihat sebagai contoh gedung UMN keseluruhannya hanya berupa fasad dan tidak terdapat bukaan sebagai ruang terbuka hijau terima kasih UMN itu memang tidak ada bukaan tapi dia di tiap flornya itu lubang-lubang terus jadi anginnya itu kencang gitu jadi di dalam itu yang di ruang-ruang dimana dia orang bisa nongkrong-nongkrong itu semuanya tidak ada AC-nya kalau di UMN itu jadi tidak harus ruang terbuka itu bukan harus mesti kelihatan dari luar gitu enggak menurut saya jadi yang nyaman gitu maksudnya nyaman itu angin liwat gitu tempat duduk ada itu cukup menurut saya sekarang sekarang mesti lihat sama sekali terbuka keluar asal enggak ada enggak kena hujan gitu jadi selalu kalau untuk sebab kita BINUS UMN kita tuh setahun bikin universitas satu di DCM itu universitas itu memang enak kalau di tiap florn punya tempat nongkrong-nongkrong untuk student malah tip saya mestinya ke depan ini kita mengikuti trend dimana studentnya itu mungkin separoh lebih waktunya di luar ruang ber-AC yang ruang kuliah jadi saya mikirnya gini kalau orang itu kadang-kadang kan kalau universitas ya jam 9 sampai jam 10 saya itu ada kuliah mengenai hukum arsitektur gitu misalnya hukum bangunan gitu di ruang mana gitu nanti jam 10 11 saya itu nganggur gitu jam 12 ada lagi apa mengenai material gitu jam jam 12 sampai jam 1 setelah itu jam 2 sampai jam 3 mungkin jam 2 sampai jam 5 itu studio gitu tapi saya itu ada tempat dimana kalau di Jawa ngomongnya kleleran gitu saya itu gak tahu mau kemana gitu nah itu seharusnya orang itu justru mesti punya tempat dengan kawan-kawannya di luar kelasnya gitu kalian itu mesti coba desain seperti itu jadi di koridor-koridor itu dibikin supaya di situ ada workstation ada work tempat-tempat diskusi gitu jadi saya kalau masuk jam 8 pagi gitu saya nongkrong di situ sama kalian berlima gitu kita berenem itu nongkrong di situ itu sehari kita mesti di situ nanti saya 2 jam ini mesti kesini kamu 2 jam ini mesti kesana gitu tapi baliknya ke situ kita bikin tugas-tugas di luar situ gitu jadi sampai ke rumah udah gak ada tugas lagi gitu sampai ke rumah tinggal nonton Netflix aja terus tidur tapi di luar jadi belajarnya itu gak cuma di dalam kelas gitu belajarnya itu justru di koridor itu tapi yang sudah dibikin sekusi mungkin jadi ada grup di UI library juga kita ada beberapa tempat dimana memang orang bisa merasakan saya sama teman-teman sehari di situ gitu itu library jadi kalau saya mau ke gedung arsitektur saya ke arsitektur 2 jam nanti balik lagi ke situ beda kalau dulu saya harus masuk ruang kuliah gitu harus masuk ke ruang kuliah habis itu saya gak tahu mau ngapain sejam kalau dapet 2 jam saya ke kota kan ngaco kalau ke kota saya pasti gak belajar nanti balik lagi karena Melbourne University itu dulu di pinggirnya kota tinggal 1 tram mungkin 5 menit gitu jadi keluyuran jadinya mestinya bisa di situ mestinya memang ada tempat dimana kita tuh tempat untuk mengerjakan pekerjaan bersama gitu apalagi sekarang ya sekarang kan banyak hal-hal yang dikerjakan bersama gitu itu sih menurut saya sekarang tuh mesti dibalik belajarnya separuh-separuh separuh di dalam separuh di luar kelas ada Profesor Google soalnya sekarang itu bedanya baik Pak terima kasih atas jawabannya lalu ada lagi pertanyaan ini permisi Pak Budiman saya ingin bertanya apakah bangunan mid-rise untuk kampus dan banyak menggunakan kelas laboratorium apakah ada tips untuk pemilihan material yang aman untuk laboratorium sehingga bisa menerapkan yang pasti harus yaitu zero footprint jadi apapun mesti kayak Bali itu bagus Bali itu kalau bikin hotel ya atapnya alang-alang ngambilnya cuma satu kilometer dari situ rangkanya bambu ngambilnya di di hutan dekat situ gitu apalagi kalau lantainya bisa ubin semen PC itu apa pabriknya di dekat situ gitu jadi semuanya kalau bisa itu dari material yang ada di sekitar Jakarta sini gitu misalnya gak usah dari tali atau gak usah dari ujung pandang gitu misalnya gitu kalau dibilang memang contohnya gini kenapa kita akan pakai second skin itu dari aluminium itu menyebabkan tidak kita tuh sudah tidak pakai gondola lagi untuk membersihkan itu gak women tuh gak pernah dibersihkan nanti 20 tahun juga gak bisa gak pernah dibersihkan itu warnanya makin lama makin keren aja makin lama makin lebih tua grey-nya lebih tua gitu kalau buat saya makin keren aja makin grunge gitu makin kayak anak zaman sekarang hal-hal kayak gitu jadi sebenarnya kenapa di luar negeri itu banyak kampus yang dari bata gitu ya kampus yang dari bata karena bata itu gak perlu di cat bata itu gak perlu di apa-apain atau corcoran beton brutalis misalnya zamannya banyak kantor kantor apa kampus di luar negeri itu dari semen itu gak di apa-apain gitu paling dicoret-coret sama anak-anaknya kalau dicoret-coret ya tambah aja dicoret-coret lama-lama bisa kayak paintingnya Jackson Pollock gitu jadi mesti kalau buat UMN itu pemikirannya gitu kita tidak mau kita gak mau terus-terusan ngechat gitu gak mau ya biar anak-anak itu biar di tempat dia berkreatif yaudah tempatnya kreatif gitu aja bakalnya gak bangunan luarnya itu gak bakal dicet lah yaudah kayak kayak begitu gitu 10 tahun juga lagi juga seperti itu gitu memang zero waste minimum maintenance gitu kalau bisa oke baik pak selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ivan Aldivari selamat siang pak saya ingin bertanya bagaimana cara pak budi merangkum ide sampai bisa memutuskan desain yang dirancang sudah fix dan di DCM sendiri bagaimana cara bapak berdesain proses apakah dengan coret-coretan dan diagram skematik atau menerapkan 3D modeling yang langsung diaplikasikan ke dalam tapak yang ada terima kasih pak menarik pertanyaan yang menarik karena selalu kita berevolusi karena kalian itu yang baru lulus itu toolsnya luar biasa kuatnya tiap tahun ada tools baru sekarang pakai lumeon misalnya pakai apa makin lama makin super canggih makin super cepat nah itu ada buat kita sangat membantu di satu sisi kalau desainnya sudah ketemu baru sangat membantu kalau di DCM itu agak campur jadi kalau di DCM desainer utamanya itu saya sama Pak Diki terus nanti ada misalnya saya sama Pak Bobby jadi ada ada tim-tim tapi yang yang besar-besar itu selalu saya sama Pak Diki dan kalau ada seperti ini kita mau mulai desain satu hotel baru di Ubud di Payangan sebenarnya nah itu selama seminggu dua minggu pertama itu saya sama Pak Diki itu gak ngerjain apa-apa saya itu baca-baca buku saya itu cari saya itu baca buku Bali abad lalu tahun 18-an saya itu berusaha cari apa yang mau apa yang bisa melangkah satu langkah lagi yang lebih maju dari desain kita sebelumnya gitu itu yang penting bagi bagi saya jadi saya itu bakal dalam inkubasi masa inkubasi nanti kalau zaman dulu ini maksud sekolah masa inkubasinya ini suka kebablas gitu karena zaman dulu dibilang kalau mikir gitu enakan kalau ngerokok di samsu jadi kebablas terus kalau sekarang ada targetnya dalam sebulan saya itu mesti presentasi jadi ya dua minggu itu mikir ngelamun mikir sebenarnya mikir kalau sudah saya itu duduk sama di dua jam terus biasanya sudah ketemu gitu mau apa baru dicoret-coret baru setelah coret-coretnya jelas baru dimasukkan ke komputer oleh banyak orang gitu mungkin lima orang gitu bareng-bareng gitu kayak kalau di kita kayak begitu nanti mungkin berubah nanti mungkin berubah gitu tapi sampai saat ini itu seperti itu tapi coret-coretnya sangat ini ya mulai dengan yang paling ngaco masih kasar banget sampai agak alis gitu coret-coretannya baik terima kasih atas jawabannya Pak lalu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ada dari Elang Nugraha permisi Pak saya ingin bertanya menurut Bapak adakah keterkaitan antara konsep green building dengan konsep healthy building terima kasih apa dengan konsep apa yang kedua sorry green building dengan konsep healthy building iya selalu green building itu harus healthy building sebenarnya hampir sinonim itu menurut saya kalau green building nggak healthy building lebih baik nggak usah dikerjain itu betul terima kasih atas jawabannya saya membacakan pertanyaan selanjutnya ada dari Galang Chris Rian permisi Pak saya ingin bertanya apakah penggunaan kaca-kaca pada gedung yang bertajuk green building masih berpengaruh pada global warming terima kasih mustinya masih berpengaruh karena menurut saya selama manusia selalu ingin membangun bangunan yang tinggi itu akan tetap berpengaruh bukan kacanya aja tapi memang konstruksinya itu jadi menyebabkan kalau kita ke Manhattan aja Manhattan itu gak pernah berhenti membangun bangunan vertikal tinggi tidak pernah berhenti jaman resesi jaman apapun jaman covid pun negara lain kota lain akan berhenti Manhattan gak berhenti cuma lebih kadang-kadang lebih cepat kadang-kadang lebih pelan aja nah kalau sudah sepadat itu pasti ada efeknya ke apa namanya greenhouse efek itu ada pasti karena terlalu banyak orang yang tinggal di satu tempat gitu yang sempit dance gitu pasti akan menimbulkan pemakaian energi yang besar untuk membuat mereka lebih nyaman gitu tapi kalau misalnya gini kayak rumah saya rumah saya itu kaca ground floor nya kaca putih kaca gak pakai frame gitu tapi gak pernah kena matahari karena di sekitarnya itu pohon besar-besar jadi benar-benar saya itu kalau tinggal di zoom ini saya itu kiri kanan atas bawah ini kaca semua tapi saya gak pernah kena matahari gitu yang direct jadi semuanya indirect nah kalau gitu kacanya tidak akan menyebabkan apa-apa gitu karena sudah di absorb oleh pohon-pohon besar itu oleh daun-daun panasnya jadi tergantung kacanya di mana kalau kacanya di ruang-ruang yang cukup lebar banyak taneman ya gak masalah oke baik terima kasih pak selanjutnya ada pertanyaan dari jundi herdika selamat siang pak izin bertanya dalam mendesain suatu bangunan apakah bapak menjadikan kultur daerah tersebut sebagai acuan dan seberapa penting kultur area sekitar terhadap bangunan yang akan dirancang terima kasih kalau saya hampir hampir selalu itu kultur tapi kalau misalnya Jakarta menurut saya kulturnya Jakarta ini metropolitan jadi saya gak cari kultur nah kalau saya cari kultur Betawi tadi contohnya yang tadi itu saya menjadikan kultur Betawi yang ondel-ondel abang dan noni Jakarta itu menjadikan kultur itu suatu yang terabstraksikan di tampak bangunan gitu jadi sorry saya belum nunjukin tadi jadi di tampak bangunannya itu pattern di perforated metal itu memang ondel-ondel sama abang noni Jakarta gitu jadi kadang-kadang kalau apapun sebenarnya kita itu pakai skulptur lokal yang ditransportasi ke masa kini gitu kalau saya begitu nah misalnya ini jadi itu Betawi menurut saya saya melihatnya Betawi dan orang yang baca Betawi gitu tapi orang kalau orang Amerika kesini apa nggak ngerti jadi mesti kadang-kadang gedung kita itu harus diberi apa ya story story lainnya itu mesti disosialisasikan juga sih itu yang kita kurang pintar seharusnya ada seharusnya sudah ada buku tentang arsitektur kita misalnya tapi sampai hari ini belum ada karena dari situ kita bisa saya lebih percaya begini sih sebenarnya bahwa bangunan kalian itu harus bisa berdialog dengan masyarakatnya gitu jadi mesti berdialog meskipun di Cacimaki pun itu berdialog juga gitu sebenarnya kalau kamu masih ingat EX ya siapa yang pernah pernah ngikutin ke EX pelasa nggak ya zaman itu ya apa kalian masih terlalu muda waktu itu ya pelasa itu merah kuning hijau miring-miring gitu nah itu berdialog dengan baik dengan anak muda gitu nah kalau sudah berdialog dengan anak-anak muda karena tujuannya itu berdialog dengan twins gitu anak-anak yang umurnya belasan sampai istilahnya gini anak laki yang pengen jadi David Beckham itu senang ke EX gitu anak salah lah gitu nah ini berdialog dengan baik di tempat ini pada saat itu gitu karena di lingkungan sekitarnya itu semua warnanya abu-abu warnanya grey warnanya hitam gitu semuanya itu opa-opa sama oma-oma sama om-om sama tante-tantanya yang 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 senang gitu nah gedung ini memang buat kita gitu miring-miring semuanya miring gak ada kolomnya gak ada satu pun yang lurus jadi istilahnya memang bisa berdialog dengan masyarakatnya gitu bagus itu kalau bisa gitu akhirnya yang orang-orang tuanya juga ke situ karena anak-anaknya apa sih anak-anaknya kok senang ke situ gitu orang tuanya pengen juga ke situ mirip juga desain kita spark yang baru sayang waktu buka pas covid jadi agak tersendat-sendat gitu tapi menurut saya tahun depan sudah oke itu menunjukkan layering yang dimana kota ini punya layer batik sama layer tanaman gitu di spark tanamannya belum jadi benar tapi nantinya diharapkan seperti itu jadi kadang-kadang itu harus arsitektur itu harus bisa ber beriak apa ngomong dengan ini saat Indonesia Indonesia kan menurut saya karena itu batik semua gitu anunya dan batiknya itu batik dari mana-mana gitu batik parang dari mana-mana dari macam-macam daerah berapa puluh daerah gitu dengan juga tanaman sebab saya anggap tanaman itu sangat rupi sangat Indonesia gitu sangat DCM gitu jadi ini ada satu kan ini memang pembungkus ya kita tuh ada desain yang sudah hampir selesai kita diminta untuk membungkusnya yang bisa berdialog dengan masyarakatnya gitu jadi kultur tuh bisa kultur zaman dulu bisa kultur zaman sekarang gitu bisa kultur yang mudah-mudahan zaman akan datang seperti itu itu sah-sah aja menurut saya asal kita berani berdialog jadi kalau lagi bikin proyek pertama ini jangan terlalu terpaku oleh sesuatu gitu kamu tuh mesti story-nya tuh mesti kamu cari sendiri gitu ini story saya tuh kayak begini gitu kalau sudah kalau sudah begitu gak bisa disalahin gitu saya orang Jakarta saya story-nya kayak begini gitu ini berdasarkan ini-ini-ini gitu udah gak ada yang salah itu menurut saya tinggal nanti tinggal nanti dialog kamu dengan semua orang itu kayak apa gitu kalau 50% bilang oke 5% bilang gak oke masih tetap oke menurut saya oke baik terima kasih Pak lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Brian Akbar selamat siang Pak Budiman permisi Pak izin bertanya bagaimana alternatif yang bisa diberikan untuk membuat ruang komunal yang efektif tetapi dengan lahan yang terbatas terima kasih Pak ruang-ruang gitu tuh bisa dibuat kalau pemikiran kamu out of the box gitu jadi jangan jangan berbuat sesuatu yang banyak dipakai orang lain gitu kadang-kadang kita mikir gini kalau misalnya si A gitu misalnya si A tuh desainnya seperti ini gitu ya kamu sudah tahu si A tuh desainnya seperti ini kamu jangan niru desain itu gitu jadi suatu space itu mesti cari otentiknya seperti apa gitu yang out of the box seperti apa jadi sehingga dengan bahan minim pun jadi bagus gitu jadi justru itu yang mesti dipikir dicari gitu dan kadang-kadang dicarinya nggak hanya dari interior design atau architecture tapi harus dicarinya di art gitu menurut saya jadi biasakanlah kalian itu pergi ke art space ke museum ke art gallery exhibition itu supaya kita tuh mengerti eh Avandi itu kalau bikin tuh kayak gini loh patungnya si buh-boh mutar tuh seperti ini patungnya si ini seperti ini gitu sekarang nih kita banyak memakai berkolaborasi sama Ibu Rita Widakdo Ibu Rita Widakdo tuh umurnya sudah hampir 80 tahun bekas profes ya guru besar di ITB dia orang Jerman pematung yang menikah dengan Pak Widakdo orang Jawa nah saya kalau dari Ibu Rita tuh saya belajar terus caranya Ibu Rita melihat space gitu lain dengan saya gitu dan saya belajar dari sudut pandang lain gitu misalnya itu kalian juga mesti supaya saya bisa mikir out of the box saya bisa mikir sculpture itu kalau melihat lain gitu daripada arsitek jadi kita bisa membuat space yang kayak dibuat oleh sculpture gitu kalau sudah bisa gitu bagus misalnya gitu jadi material itu gak harus mahal gak harus yang biasa biasa gitu baik terima kasih Pak atas jawabannya lalu ini ada pertanyaan terakhir dari Bilal Saiful selamat siang izin bertanya dari beberapa desain Pak Budi ada beberapa hal yang sangat identik seperti komposisi bangunan yang random gubahan kotak-kotak dan landscape bangunan yang berupa gunung apa dasar dari pemikiran tersebut terima kasih Pak sorry tadi ada yang 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 liwat saya yang bisa diulang ya saya ulang ya Pak pertanyaan dari Mas Bilal Saiful selamat siang izin bertanya dari beberapa desain Pak Budi ada beberapa hal yang sangat identik seperti komposisi bangunan yang random gubahan kotak-kotak dan landscape bangunan yang berupa gunung apa dasar dari pemikiran tersebut terima kasih landscape bangunan yang berupa apa landscape bangunan yang berupa gunung gunung memang ada ada orang itu ada kebiasaannya kebiasaannya sendiri-sendiri ya ada dan kita tuh biasanya ada satu set unsur yang sering kita apa isu kunjungi lagi kunjungi lagi gitu meskipun setelah itu ditambahkan apa gitu kalau unsur gunung misalnya landscape gunung saya tuh kalau saya tuh berasal dari Malang dari kecil itu saya tuh di sekitar saya tuh gunung gitu saya kalau ngeliat ke barat ada gunung kawi ngeliat ke utara ada gunung Arjuno Melirang Panderman Semeru kalau ke Matahari Terbit ada gunung Semeru ya gitu jadi dari dari kecil tuh Indonesia tuh kayak gunungan gitu buat saya universe saya tuh gunungan itu di satu sisi masuk akal kalau kalau gedung saya itu keluar dari gunungan jadi selalu kepengennya tuh ada gunungan gedung yang baru tuh muncul dari gunungan gitu kalau saya nah dari situ mungkin munculnya tuh batu-batuan kuno dulu baru nanti kacanya tuh paling akhir gitu di atas-atas tuh Indonesia modern gitu salah lah kayak gitu jadi kalau box-box itu kadang-kadang kita lari dari box kadang-kadang kita balik ke box karena box paling murah untuk dibangun karena kotak-kotak paling gampang dibangun gitu kalau semua kalau kayak sahadi itu kan super susah untuk dibangun bangunannya gitu harus budgetnya harus besar kontraktornya harus jago gitu jadi jarang misalnya gedung hotel Sensa tuh salah satu gedung yang bagus dan itu curve dan enggak gampang untuk bangunnya gitu perlu owner yang dedicated gitu mau bangun hotel seperti itu baru bisa terus jadi ada hal-hal tertentu yang memang biasa kita pakai untuk mulai desain gitu ada hal-hal tertentu secara elemen misalnya gini kalau dapat proyek yang besar sekali biasanya kita pecah jadi elemen-elemen yang agak kecil gitu supaya lebih gampang dicerna gitu biasanya gitu apalagi Pak Deki lebih kecil-kecil lagi mungkin dari saya anunya dipecah-pecahnya itu lebih kecil lagi nanti diatur lagi gitu ada unsur gitu juga yang penting kalian tuh jangan dipikirkan gitu komposisinya tuh mau mau apa sih dialognya sama kota itu gitu atau masyarakat itu itu dari permulaan mesti kamu pikirkan itu kalau disuruh bikin tolong bikin Trisakti di Bali gitu Indonesia Trisakti di Bali gitu misalnya gitu kamu mesti mikir mau mau apa sih dialognya sama orang Bali gitu kalau sudah ketemu itu gampang desainnya gampang sebab lainnya tuh fungsional kalau fungsional lebih gampang nah kamu kalau kalau saya ngikutin fungsi nanti jadinya biasa-biasa aja gitu karena saya terlalu ngikutin jadi ada sesuatu yang menurut saya kayak jalan di satu apa ya perengan gitu kayak jalan-jalan di punggung bukit gitu sebelah kanan ini fungsi sebelah kiri ini art art sama culture gitu jadi kamu tuh diantara dua lembah itu satunya lembah ini fungsional yang satunya art kamu jalan di punggung bukit ini gitu jadi kamu mesti hati-hati jangan jatuh ke kanan jangan jatuh ke kiri gitu makasih pak atas jawabannya tapi saya ingin bertanya lagi pak sebenarnya saya ingin bertanya lagi iya silahkan kebetulan saya kan sedang mendesain tugas akhir yaitu bangunan institut kesedihan Jakarta pak ya mungkin yang dari yang saya lihat tadi tuh ada beberapa mungkin pengambilan culture-culture gitu pak yang bapak implementasi kan itu cuma hanya ke pasar pak mungkin ada mungkin pengimplementasian culture yang bisa dapat digunakan mungkin di bahan atau di unsur-unsur lain selain fasad kamu tuh bisa macem-macem kan tidak harus dari fasad aja kan misalnya ini institut ini apa ada di tengah kota gitu jadi kalau di tengah kota misalnya as-as dari kota itu kan bisa kita undang masuk ke site itu misalnya gitu jadi kalau dari culture itu bisa dari culture kelompanya bisa macem-macem sih itu sebenarnya hanya tools ya hanya tools dari yang kamu pakai gitu tapi hasilnya tetap aja kalau kamu lihat jbok gitu hasilnya masih bagus kayaknya cuma pasar aja gitu tapi hasilnya itu podiumnya itu masih praktek gak jadi satu jadi masih ICM-nya itu masih kelihatan disitu gitu jadi misalnya ada orang liwat itu bilang oh ini misalnya ICM-cakarta gitu itu baru baru berakhir kamu ini misalnya gini saya melihat ini kan ini sebagai tool saya ini candi tikus tapi saya itu kepikiran candi tikus ini sudah gak lama gitu kenapa sih candi tikus ini ada satu platform yang gede terus disininya ini ada tower-tower yang lain-lain tower kecil-kecil gitu nah sudah ini ini udah satu tools yang kita pakai maunya kan ini di Malang candi tikus ini di Malang jadi ngomongnya sama dikit ini loh kita tuh bikin Binus Malang itu seperti ini gitu jadi ada satu wadah dimana disitu ada banyak-banyak ada banyak tower-tower yang lain-lain gitu nah nanti dari bawah itu bisa kayak apa bisa yang batu yang dari lahar dulu batu volkanik terus atasnya bisa metal ada apa korten steel atasnya lagi baru nanti kaca dan lain sebagainya gitu nah nanti jadinya coba jadinya setelah ini nah sketchannya kayak begitu cari sketchannya dulu sketchannya baru tapi sketchannya kan memang kita mau modular untuk kantor-kantor untuk kelas-kelas kan jadi dalam dua fase dari yang bawah itu satu fase yang atasnya fase satu lagi tapi tampaknya kayak candi tikus tadi gitu ada platformnya kemudian towernya ini macam-macam gitu nah dari sini kalau sudah ketemu gini terus di komputer jadinya kayak begini terus jadi bangunannya bukan yang itu langsung aja ke bangunannya yang itu yang satunya nah jadinya kayak gitu nah menurut saya ini cultural gitu karena mulainya pemikirannya memang dari candi tapi kalau misalnya saya bisa bilang rumah rumah itu saya agak keras halnya universitas itu hal yang paling utama di sebuah kampus yang paling harus ada itu apa makanya itu kan itu cerita kamu kan iya cerita saya kan lain oh iya setuju iya kan makanya cerita kamu tuh mesti runtut dan cerita kamu tuh mesti dari permulaan sampai jadinya konsisten gitu gak apa-apa nanti ya di tengah jalan kamu ada cerita tambahan layer kedua gak apa-apa ada layer ketiga gak apa-apa gitu tapi tools pertama kamu itu nanti ini di saya tadi itu kan kalau dari sini kayak candi tikus tapi itu dua fase jadi kalau dari sini kayak gerbang ringin lawang coba lihat sorry kembali kalau dari sebelah sini ini lebih kayak ano apa namanya gate-nya yang gate house-nya yang di perowulan gitu terlihat kelihatan dari sebelah sininya karena kita memang split gitu ini fase satu yang kanan fase dua yang ini tengahnya kita atapnya itu jadi tangga gitu jadi tangga grand staircase gitu nanti fase dua-nya seperti ini jadi kalau dilihat dari sisi selatan dan utara kayak candi tikus kalau dilihat dari timur barat kayak apa namanya lawang ringin ringin lawang jadi saya bisa simpulin kalau misalnya tergantung kita bagaimana mau dimana cerita itu kita mau buat ya Pak kalau nggak harus itu kalau DCM kayak begitu ada orang yang nggak kayak begitu kalau DCM itu mesti ada dialognya gitu dengan kita sendiri terima kasih Pak terima kasih Pak atas semua jawaban dari semua pertanyaannya dan atas kesempatan juga yang udah menghadiri kuliah umum hari ini dapat disimpulkan bahwa desain sebuah bangunan harus beradaptasi terhadap lingkungan tidak bisa membuat suatu bangunan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya green building tidak harus selalu memiliki banyak pohon respon bangunan yang baik terhadap lingkungan sekitar seperti cahaya dan thermal juga dapat membuat bangunan tersebut menjadi green building nah itu buat kesimpulannya jadi sebelum masuk ke sesi akhir akan ada pemberian sertifikat kepada Pak Buniman kepada tim dokumentasi dipersilakan sebelumnya saya supaya nggak lupa saya tadi mau ngomong lupa saya kalau buat rekan-rekan yang pengen ini ya ngikutin kita dalam arti coba dibuka di Instagram kita itu budiman.dcmjakarta itu sebenarnya isinya cuma proyek-proyek kita aja saya itu nggak isi foto saya atau proyek-proyek lain tapi saya itu maunya supaya gampang diikuti jadi kalau sedang ngomong gini ada proyek apa telusannya kayak apa selesainnya kayak apa misalnya DSN itu please kalau ada waktu boleh ngikutin supaya ikut buat kita senang juga berdialog dengan kalian itu ngikutin proyek-proyek kita yang baru ini museum sudah muncul ini cukup bagus baru menang kita waktu itu sayembarannya dengan Hadi Prana dan Abu Dhae kita menang sayembarannya disitu baik Pak terima kasih boleh kirim dokumentasi terima kasih ini ini gimana kamu nanti kirim saya ya ini nanti kamu kirim ke kantor ya di foto dulu ya Pak saya 1 2 3 oke selanjutnya baik terima kasih tim dokumentasi selanjutnya akan ada sesi foto bersama di para para untuk menyalakan kameranya ada tim dokumentasi mungkin bisa dihitung sebelum di foto terima kasih mungkin teman-teman disini yang belum oncam bisa oncam dulu oke ini layar pertama ya 1 2 3 lalu ini layar kedua 1 2 3 lalu layar ketiga 1 2 3 lalu ini layar keempat 1 2 3 baik udah terima kasih terima kasih terima kasih pada Pak Budiman yang berbagi pengalamannya pada acara hari ini semoga kuliah umum kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dapat memotivasi kita untuk terus berjuang menerai cita-cita kita terima kasih atas nama atas nama seluruh pandemi kami memohon maaf apabila ada katanya kurang berkenan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sampai ketemu ya selamat bertugas terima kasih Pak terima kasih Pak Budiman yuk sampai ketemu yuk yuk thank you saya jalan dulu ya thank you terima kasih